Oh adik-adik I'm back sebelum kajut ke dalam videonya boleh dong gua minta kalian pencet tombol like sama pencet tombol subreknya satu orang satu like jangan pelit-pelit adik-adik kenapa bang karena gua upload video sempit terus kayak di kuburan retak kebang retak kepala kau Oke adik-adik ini dia hasil pertandingan MS-nya 2023 dari babak fase grup di hari yang pertama yaitu hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di match pembukanya ada pertandingan Onyx Sprout versus Brunex Splash dari Kampoja Onyx Sprout sempat kewalahan berhadapan dengan sang tuan rumah dimana Kampoja sempat memberikan perlawanan yang cukup brutal namun sayang Onyx Sprout terlalu kuat dan tidak mudah dikalahkan Onyx Sprout adiknya yang jaya-jaya kali ini benar-benar mengamuk sempat ada satu buah maniak di pertandingan Onyx Sprout versus Brunex di mana boot sedari Hero uranus maniak so gila kelas gaming adik-adik Onyx Sprout berhasil melumat habis Brunex Splash dengan skor dua jendol tanpa balas retak Brunex Splash kita ganjut di match keduanya ada pertandingan dari grup A yaitu Ezo versus tim Evo dari Vietnam Salabang dari Laos tim Ezo secara garis kertas mereka diunggulkan dari segalanya dan benar saja tim Ezo tidak mengalami kesulitan apapun berhadapan tim Evo the King of King Raja dari Filipina benar-benar mengamuk Ezo berhasil melumat habis tim Evo dari Laos dengan skor Dua jendol tanpa balas paremin retakko tim Evo kita ganjut di match ketiganya ada pertandingan Evo se-legend versus Fenyx Sprout perwakilan dari Myanmar Onyx Sprout sempat kewalahan hampir tersiok-siok ke dasar lautan Namun sayang Fenyx Sprout adiknya Palakun Tludon alias Palchon isprout dari Myanmar sempat memberikan perlawanan Perlawanannya hanya sia-sia kenapa bang karena Evo se-legend mempunyai gelar juara dunia dua kali King Jabran dan kawan-kawan berhasil melumat habis Penyx Sprout dengan skor Dua satu paremin retakko Penyx Sprout Dan si Jabran pun sudah insya tidak lagi nge-clear Minion sampai sekarang Oke adik-adik itu dia hasil pertandingan MSC 2023 dari babak Pasegrup di hari yang pertama Kita ganjut untuk kelasmen sementaranya akan seperti apa Sekidot Ini dia kelasmen sementara MSC 2023 di grup A Masih di posisi pertama Edso bang ya Edso masih di posisi pertama dengan poin 1-0 setelah tadi mengalahkan Evo ya guys ya Di grup B ada Evolve Legend berada di posisi yang pertama setelah mengalahkan Penyx Sprout dengan skor 21 Di grup C juga ada Onyx Sprout berada di posisi yang pertama setelah mengalahkan Brood X-Blade di grup D Belum ada pertandingannya ya adik-adik grup D besok Bang ya Oke adik-adik itu dia untuk kelasmen sementaranya kita ganjut untuk jadwal hari besok Yaitu hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 Di match pertamanya ada pertandingan Todak versus tim Ovi dari Mesir Yaitu pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat Gunakan sistem base opti BO3 Kita ganjut Di match kedua nya ada Fenyx Sprout dari Myanmar versus RSG Singapura Yaitu pada pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat Sama menggunakan sistem base opti Kita ganjut Di match ketiga nya ada pertandingan Ezo versus Fireflug Infinity dari Turki Yaitu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Sama BO3 juga Oke adik-adik itu dia untuk jadwal hari besok ya guys ya Jadi ada hanya tiga pertandingan setiap harinya dari babak base grup Serius nanya Bang RRQ kapan main? RRQ gak ikut MSC ya adik-adik Yang mewakili Indonesia hanya Onyx dan Evox Legends Kelas Untuk pertandingan Evox Legends dan Onyx Sprout hari Senin Di lanjutnya Bang Ya untuk hari besok hari minggu Tidak ada Onyx dan tidak ada Evox Legends jadwal pertandingannya Oke adik-adik segitu aja informasinya Semoga bermanfaat Tidak ada unsur untuk merendahkan tim lain Ataupun meninggikan tim lain Jika ada kesempatan sama latar belakang dari toko Itu hanya satu buah piktif belakang See you next video See you and goodbye Salam bertak Bang Bang Selamat menikmati Selamat menikmati